Polda Lampung melakukan otopsi terhadap jasad RF, Napi Lapas Anak yang tewas akibat dianiaya teman 1 sel. Proses otopsi dilakukan di TPU Darussalam dan melibatkan 10 anggota forensik Polda Lampung. Tim forensik Polda Lampung membongkar makam RF, seorang warga binaan yang meninggal akibat dianiaya teman 1 sel di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kelas 2, Banar Lampung. Polda libatkan 10 orang untuk melakukan proses ekshumasi dan otopsi jasad korbang. Proses otopsi dipimpin oleh Dr. Jim Ferdian Tambunan dan disaksikan langsung oleh keluarga korban. Kapitumas Polda Lampung mengatakan penyidik melakukan otopsi untuk mengungkap dan melengkapi proses penyelidikan penyebab tewasnya korban. Khususnya penyidik dari Direkturat Persese Kriminal Umum Polda Lampung. Komitmen kami di dalam pengungkapan kasus terhadap korban ataupun RF ya, ya ABHRF yang saat ini kita saksikan, hari ini kami melakukan proses ekshumasi atau otopsi yang dilakukan yang tengah berjalan saat ini pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Hal ini dimaksud adalah untuk melengkapi dari serangkaian kegiatan proses penyidikan yang saat ini tengah berlangsung. Kami sudah memeriksa lebih kurang sampai saat ini itu ada 19 orang saksi dan juga sudah melakukan prerekonstruksi. Hingga saat ini Polda Lampung telah memeriksa 19 saksi dan juga telah melakukan rekonstruksi di LPKA kelas 2 Bandar Lampung. Dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.